Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua masih bersama Raja Waalaikumputama disini masih dalam konten yang hampir sama yaitu menggunakan Corel Draw jadi ada tutorial saya bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat memperbanyak nih memperbanyak logo-logo dalam satu kertas tapi enggak main copypaste gitu jadi bisa langsung banyak dalam satu kertas Nah itu sebenarnya kalau dalam Corel Draw itu sangat gampang sekali teman-teman kita ambil dulu logonya teman-teman kita ambil logo Instagram nih misalnya kita tarik kesini ya terlalu besar jadi kita kecilkan dulu biasanya hal ini tuh sangat bermanfaat kalau teman-teman pengen nyetak kartu pelajar atau kartu nama itu kan satu kertas itu mau pengen citak 10 misalnya jadi teman-teman harus nyusun satu-satu Nah sebenarnya ada fitur di Corel Draw itu kita bisa menggunakan disini teman-teman ada Windows kemudian docker kemudian transformation pilih position nah ini teman-teman blog kemudian pastikan posisinya itu berada di sebelah kanan ya karena kita akan membuat duplikannya itu ke kanan tinggal tapi aja teman-teman 123 itu kalau misalnya teman-teman membuat kopiannya adalah satu tapi kalau misalnya teman-teman langsung membuat kopiannya ada empat berarti empat langsung ada ah seperti itu teman-teman ini kita kelebihan ya kalau sudah ini dalam satu kertas ternyata masih masih muat nih misalnya kita geser ke sini lagi sedikit sekarang kita pingin posisi ini tuh ada di bawah gitu jadi kalau ada di bawah kita tinggal blog lagi tetap di bawah nah kita bisa kopi sampai berapa nih kalau misalnya sampai empat berarti sampai empat nah tuh ke kanan maaf kita harusnya punya ke bawah nih pilih ke bawah empat ke bawah nah seperti itu sekarang kita tinggal butuh satu aja satu kita kurangin satu nah sepertinya teman-teman ini sangat bermanfaat sekali untuk memperbanyak kartu nama misalnya kita pengen cita kartu nama kita nggak perlu nyusun satu-satu seautomatis dengan menu transformation ini tersusun rapi seperti itu teman-teman eh baiklah teman-teman saya rasa itu aja tutorial dari saya tentang memperbanyak logo dalam CorelDRAW ini semoga teman-teman-teman mencobanya dan sangat bermanfaat bagi teman-teman semua saya akhiri video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh